Melihat Gerhana Gerhana? Kedengerannya itu enak! Hei Nobita, gerhana itu bukan apa-apa ada tau! Bukan, mungkin saja Nobita memang bisa makan gerhana Kemudian dia jadi Nobita magang Seenaknya saja menertawai aku Mau Gerhana atau apapun itu namanya Aku sama sekali tidak tertarik Aduh Sisu, kah? Sisu! Besok sudah tanggal 21 Mei loh Iya Ternyata ada Dekisugi juga Kita bisa melihat Gerhana Matahari Rasanya aku tidak sabar Rencananya aku mau melihat prosesnya Pakai kacamata Gerhana yang aku buat sendiri Wah, keren! Besok kamu mau lihat sama-sama kan, Sisu, Kak? Iya dong, besok aku datang ya Sampai-sampai Sisu, Kak juga mau bicarakan soal Gerhana itu Gereka 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 Besok aku mau lihat terjadinya Gerhana Matahari Aduh, sebenarnya Gerhana Matahari itu apa sih? Kenapa dia jadi emosi begitu? Gerhana Matahari itu adalah Kalau aku jelaskan dengan kata-kata pasti kamu tidak mengerti Baiklah, kalau begitu Ensiklopedia Simulasi Miniatur Ensiklopedia? Aduh, membaca buku stebal itu kan malah lebih merepotkan Doraemon Yang ini tidak merepotkan kok Gerhana Yang paling besar itu matahari Yang sedang adalah bumi Dan yang paling kecil bulan Sekarang coba perhatikan bumi Ada bagian gelap yang tertutup bayangan bulan kan? Iya, benar Jadi orang-orang yang tinggal di daerah itu tidak bisa melihat matahari Karena tertutup bulan Coba singkirkan buminya, lalu lihat matahari dari balik bulan Singkirkan buminya Hebat! Yang bersinar jadi hanya bagian luarnya saja Yang itu namanya adalah Gerhana Matahari Total Oh, tapi Ukuran bulan dan matahari kan sangat jauh berbeda Kenapa tertutupnya bisa pas? Karena jarak bumi dengan matahari itu sangat jauh Benda yang dekat terlihat semakin besar Dan yang jauh akan terlihat semakin kecil Kalau dilihat dari dekat Jadi tanganmu akan jadi terlihat besar, kan? Oh, begitu Sekarang aku mengerti Tapi Doraemon, kenapa sih semua orang sibuk mau lihat Gerhana? Sebenarnya tradisi masyarakat Jepang melihat Gerhana Matahari seperti ini Sudah lama ada Sejak zaman Heian Zaman Heian? Oke Kalau begitu, ayo kita buat teru-teri bozu Ide bagus Ibu, punya tisu dong Tisu-tisu Selamat tidur Oh, bendung Ini gawat Doraemon Ini bukan waktunya tidur Lagisnya bendung, bagaimana Dohan? Ada apa sih? Kok ada apa Gerhana? Oh iya, Gerhana Tapi kamu jangan khawatir Karena aku penyalat ini Nobita Kipas angin dewa super kuat Dengan menggunakan kipas ini Kita singkirkan awannya Supaya bisa lihat Gerhana Bagaimana caranya? Kipas sekecil ini untuk memusir awan di langit Tenang saja Kipas-kipas ini sangat kuat Cukup gunakan sedikit saja Akan muncul angin yang kuncok Jadi begitu ya? Jangan! Aku mengerti Ini seru sekali Seperti jadi burung Iya benar Aku juga sudah bawa jam Waktu Gerhananya setengah delapan Mengusir awannya lima menit Jadi kita punya waktu Doraemon memang hebat Lalu bisa diandalkan Ayo, kita terbang lebih tinggi lagi Ayo Gerhana Gerhananya Gerhananya Pertama pasang dulu Di belakang sini Lalu keluarkan tenaga Penuh dari perut Ini jaring Pelan-pelan Jaringnya akan terbang Terbawa angin Jangan-jangan Kita mau memanjat Pakai jaring ini Nanti kalau kita jatuh Pakai mana? Tenang saja Kalau kamu sudah naik Tidak akan terjatuh Kok Lompat 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 Ini lebih cepat Dari pakai kupas tadi Lompat Lompat Kita juga jangan mau kalah Jam 7 lewat 20 ya? Tenang saja Masih ada waktu Kok Kita masih ada 10 menit Ayo Kita naik ke atas awan Aku sudah tidak sabar Sayang ya Sepertinya tidak ada tanda-tanda akan cerah Mungkin kalau dari puncak bukit Masih ada harapan Sudah jam setengah delapan Gerhananya sebentar lagi dipulai Terima kasih Terima kasih Wah, hebat. Cicik masukku sangat luar biasa. Wah, gila. Kita beruntung sekali ada di sini. Gelap seperti malam hari, ya. Ini karena kita dekat dengan awan mendung. Wah, itu mataharinya sudah kelihatan. Sampai. Wah. Kita sudah ada di atas awan. Gas pengeras awan. Sekarang kita semperkan gas ini dulu. Sekarang kita tinggal menunggu saja. Jantungku semakin berdebar-debar, loh. Aku mau beli dorayaki dulu, ya. Sekarang. Gelarannya kan sudah mau mulai. Tenang saja. Coba sebentar. Doraemon memang ada-ada saja. Gelarannya juga. Jantar pembesar. Hah? Sepertinya suara yang barusan itu suaranya Doraemon, deh. Hah? Hah? Gerhananya sudah mulai. Kenapa bisa begitu? Gerhana terjadi dua kali dalam sehari. Hah? Lihat, Jayat. Apa? Gerhana matahari. Indahnya. Ajainnya. Aku belum pernah lihat hal seindah ini. Tapi, di saat begini malah Doraemon tidak ada. Padahal kemarin yang semangat mau lihat gerhana kan dia. Hah? Biar saja deh. Terpaksa, deh. Malaikat Pemandu Aku kan robot. Kau bisa masuk angin sih. Sepertinya aku memang butuh istirahat. Tidur siang dulu sebentar. Tidur siang dulu. Tidur siang dulu. Tidur siang dulu. Iya, iya. Halo, keluarga Nobi. Oh, kamu Nobita. Kenapa hari ini telat pulang? Seharusnya kamu kan sudah sampai di rumah. Apa? Masalah penting? Kalau begitu, terpaksa aku yang ke sana. Kenapa ada masalah apa? Besok ada ulangan di sekolah. Kalau begitu, kamu cepat pulang dan belajar. Sebenarnya kan lebih cepat kalau belok kiri. Lalu? Tapi masalahnya tadi tiba-tiba si suka mengajak aku main di rumahnya. Dan rumah si suka kan di sebelah kanan. Lewat kiri atau kanan, yang mana aku jadi bingung. Sampai-sampai kepalaku jadi sakit. Ini masalah penting, kan? Kamu kenapa? Aku sedang masuk angin. Tapi masa seperti ini saja kamu minta bantuanku sih? Kamu di keterlaluan. Oh iya, pakai itu saja. Setiap seperti ini pasti ada-ada saja. Tapi mungkin dengan cara ini bisa jadi pelajaran yang bagus buat dia. Ada apa sih? Kok bisik-bisik sendiri? Baiklah, apa boleh buat? Malaikat pemandu. Kalau kamu bingung, diskusikan saja dengan boneka ini. Nanti dia akan memberikan arahan yang paling tepat buat kamu. Wah, sepertinya bagus. Kiri atau kanan? Tolong beritahu aku harus lewat jalan yang mana. Aku akan beritahu. Tentu saja kanan. Belajarkan bisa nanti malam. Tapi main dengan Shizuka hanya bisa sekarang. Begitu. Ini alat yang bagus. Kamu bisa tanyakan apa saja. Nah, sudah ya. Lalu, kalau aku lewat kanan, sebaiknya langkah pertama mulai dari kaki kanan atau yang kiri dulu. Tentu saja kiri duluan. Kalau tidak, nanti kamu bisa dikejar anjing. Perlebihan sekali sih. Tunggu. Apa ranselku boleh aku titip? Tentu saja boleh kamu titip. Itu akan memudahkanmu. Asik. Istirahat dan cepat sembuh ya. Sepertinya akan semakin parah. Kalau kamu mengikuti arahanku, semuanya pasti akan lancar. Kedengarannya hebat. Berikutnya belok kiri di jalan itu. Kalau ini sudah pasti bukan. Lebih cepat sampai kalau belok kanan. Kebetulan sekali. Hari ini ada pertandingan baseball. Kamu ikut juga ya. Sayang sekali. Aku sedang ada perlu. Tunggu. Jadi kamu menolak ajakanku. Makanya aku bilang belok kiri. Tapi kan, sisuka sudah menungguku. Kenapa malah bicara sendiri? Ayo cepat. Ayo cepat. Kita jadi terpaksa main baseball. Masih diam-diam kita kabur. Mana mungkin bisa begitu. Cepat, Nobita. Iya, iya. Aku ikut. Semuanya. Pokoknya hari ini kita harus menang. Iya. Nobita, kamu ini mau main baseball atau main boneka sih? Bukan begitu. Ini tidak bisa dilepas. Hei, kapan kalian mau serius? Dapat. Wah, kamu hebat. Jadi itu sarung tangan bentuk boneka ya? Iya, begitulah. Yang penting kamu bisa main. Ayo, semuanya semangat. Iya. Ayo mulai. Semoga tidak ada satupun yang memukul ke arah sini. Sebaiknya kamu menur beberapa langkah. Hah? Begini. Sekarang sembilan langkah ke sebelah kanan. Delapan, sembilan. Terlalu jauh. Kembali sembangan langkah. Sekarang angkat tangan. Angkat tangan. Dapat lagi. Kamu hebat, Nobita. Kenapa tiba-tiba bisa begitu? Nobita, kamu hebat. Biasa saja, kok. Yang tadi itu bagus sekali. Sekarang giliran kita. Ya, lumayan. Walaupun cuma kebetulan. Bukan kebetulan. Pokoknya, lakukan saja seperti yang tadi itu. Bagaimana, Do? Aku sama sekali tidak yakin, nih. Kenan saja. Dua lemparan pertama jangan dipukul. Karena pasti, Bol. 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 Sekarang kamu angkat pemukulnya setinggi bahu. Lalu pukul sambil tutup mata. Setelah kena, lari tinggal dalam banget. Kalau begitu, semua teman-temanku pasti marah. Tenang saja. Ayo, kamu bisa. Nobita. Kamu yakin begitu caranya? Ayo, lari. Nobita. Hei, Nobita. Best pertamanya bukan di sana. Nobita. Ayo lari, Nobita. Terima kasih, ya. Berkat kamu, aku bisa kabur. Ayo lari, Nobita. Hei, Nupita Best pertamanya bukan di sana Terima kasih ya Berkat kamu aku bisa kabur Permanaan ini seru Sekarang giliranmu, Nupita Aku akan maju ke sebelah sana ya Jangan, jangan Lebih baik kamu geser saja ke sebelahnya Jangan terlalu serius Ini kan cuma permainan Masa aku tidak boleh main sendiri Berikutnya, ini Kalau begitu, ini Aku kalah Aku bilang apa? Aku bilang jangan maju Cerewat sekali Nupita, kamu sedang bicara sama siapa? Bukan siapa-siapa Pastinya bukan kamu Ini? Silahkan diminum tehnya Kuenya juga sebentar lagi matang loh Asik Terima kasih, Bibi Aku mau gulanya yang banyak ya Wah Kalau banyak-banyak Nanti bisa jadi penyakit Buah sendok saja sudah cukup Hei, masa mau ngumpul di rumah orang Nanti si suka jadi mencintai sama kamu loh Cerewat sekali Berikutnya, giliran si suka Sekarang sudah waktunya pulang Kalau tidak belajar, besok kamu bisa dapat nilai jelek Sebentar lagi, sama saja kan Kalau kamu tidak pulang dan belajar Besok hasilnya akan sangat buruk Hasil? Maksudnya nilainya 0 lagi Entahlah Si suka, aku harus pulang sekarang Tapi ini kan masih sore Iya, baiklah Jangan Ini semua demi kamu tahu Pokoknya kamu harus pulang sekarang Iya, aku tahu Mama Nombita bilang mau pulang Wah Kenapa buru-buru Kuenya hampir matang Makan dulu saja sebelum pulang Iya Kue, Bi Jangan Tapi menolak pemberian itu tidak sopan Coba beragakan cara melebek orang Nih Hah? Maksudku, maaf Sebenarnya apa tujuan kamu? Sekarang si suka dan mamanya jadi sakit hati kan? Karena itu kita bisa pulang Ini semua demi kamu Sekanan, sekanan Jangan berisik Kamu terlalu kepikir, lebih ketengah Aduh Benar-benar boneka cerewet Jangan mengaturku terus Tuhan, apa aku bilang? Diam Pergi kamu dari tanganku Sakit Tidak Tercuma saja Kalau mau melepasku sendirian Ini gara-gara Doraemon Keterlaluan Pergi kemana saja kamu Bukannya belajar di rumah Aku baru mau mulai Doraemon Apa-apaan sih masalah ini? Kamu kenapa? Setelah aku pulang sejak kita bertemu tadi siang Keadaanku malah makin buruk Sepertinya skrup dalam tubuhku kurang satu Kalau tidak ada itu Kalau tidak ada itu Mungkin aku akan rusak Tunggu Kamu harus tahan Aku akan bantu cari skrupnya Yang ini Atau yang ini? Mungkin yang tadi itu Waktu aku sedang bicara sama kamu Gawat Aku tidak bisa gerak Doraemon Bertahanlah sebentar Aku pergi cari dulu Jangan Sekarang kamu harus belajar Diam Sekarang nyawa Doraemon lebih penting Ini semua demi kamu tau Keputusan ada pada diriku sendiri Kamu harus tinggalkan aku Cukup Kamu diam saja Hentikan Kalau kamu kesana Kamu akan dapat nasi buruk Tidak peduli Nobita Tadi itu pertandingan yang bagus Tapi jadi kacau gara-gara kamu Jaya Bukan Sekarang masih cepat Cepat kembali Pergi dari sini Bersiaplah Maaf Aku harus pergi Enak saja Tunggu Apa ini? Aku adalah robot pemandu menuju kebahagiaan Apa? Sebaiknya kamu pulang Kalau tidak Nanti kamu bisa dimarahi sama ibumu Aku lupa kalau sedang membantu ibu Ibu Skrupnya Dimana ya? Bapuk Bukan Ketemu Skrupnya ketemu Ini Cepat pasang Terima kasih Nobita Berhasil Syukurlah Mulai sekarang Aku tidak akan merepotkan kamu seperti tadi Tidak apa-apa kok Jaya dan boneka itu bagaimana ya? Sudah cukup Berisik tahu Ini demi kamu Makanya Kamu harus dengarkan ke tangan aku Tidak pedugan Nobita Cepat lepaskan boneka cewek ini dari tanganku Kalau enggak Bita baik-baik dong Kalau tidak biar saja dia di sana Turuti saja Apa? Ayo cepat ambil Jangan Ini demi kamu Ini kamu tahu Sub indo by broth3rmax